Intro Guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang hari saat ini telah membuka layanan data pemilih tambahan atau DPTB di wilayah setempat Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang pindah domisili atau pindah memilih untuk menyalurkan hak pilihnya Komisioner KPU Batang hari Henry Handayani mengatakan pelayanan DPTB ini sendiri telah dibuka sejak 3 Agustus lalu Pas jadi bukanya DPTB tersebut saat ini sudah ada 6 orang yang terdata 1 orang dari kabupaten lain yang pindah ke kabupaten Batang hari dan 5 orang lainnya merupakan pindah domisili atau keluar Henry juga menjelaskan yang dimaksud dengan DPTB ialah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS Namun karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan Namun bisa memberikan suara di TPS lain Kabupaten Batang hari untuk pelayanan DPTB ini telah kita buka dari tingkatan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Batang hari setelah kita melakukan rakan bersama kawan-kawan PPK itu dimulai dari tanggal 3 Agustus yang lalu Berdasarkan rekap yang telah kita buat yang kita tetapkan pada tanggal 21 Agustus yang lalu ini untuk pemilih pindahan di KPU Kabupaten Batang hari itu ada 1 pemilih yang masuk dan 5 pemilih yang keluar Untuk persyaratan pindah memilih sendiri ini ada 9 kategori Pertama, sedang menjalankan tugas di tempat lain saat pemilihan menjalankan rawap inap di fashion case menyandang disabilitas yang jalani pengobatan di panti sosial menjalani rehabilitas narkoba menjadi tahanan di rumah tahanan pindah domisili tertimpa bencana alam dan bekerja di luar domisilinya Batang hari Agustian Bungo TV